Pemirsa sejumlah tabung Compressed Natural Gas CNG yang diangkut sebuah truk meledak saat terjebak macet di Jalan Raya Sukabumi Bogor, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Akibatnya sembilan orang terluka, sementara dua lainnya tewas. Ledakan diduga dari saluran pipa gas yang patah sehingga bocor dan memicu ledakan. Detik-detik ledakan terkam kamera CCTV di sebuah warung di Jalan Raya Sukabumi Bogor, Kampung Lodaya, Desa Karang Tengah, Jepatah, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dalam rekaman juga terlihat mobil minibus warna biru yang ditumpangi korban tewas serta pengendara motor tengah terjebak macet. Mobil tepat berada di belakang truk yang mengangkut puluhan gas CNG. Tak berselang lama, ledakan pun terjadi. Usai kejadian, jumlah korban terluka terkapar di jalan dievakuasi warga. Seorang penumpang minibus berinisial HH dan seorang pengendara sepeda motor berinisial UA tewas, sementara tujuh lainnya terluka. Sejumlah bangunan yang berada di lokasi juga rusak. Pas dengar meledakan itu, itu dua yang loncat ke belas sana, satu sempat muter dulu di sini, sempat tabungnya sempat muter dulu di sini, langsung meledak ke belas sana, yang belas ini udah meledak duluan. Lodaknya kencang gak? Ya. Kencang gak meledaknya? Bukan kencang lagi, kayak nuklir. Itu pas lalu lintas lagi rame atau sepeda apa? Lagi mancat. Lagi pada bubar pabrik. Usai kejadian tim Inavisa Tres Krimpol Resuka Bumi melakukan olah TKP, polisi menemukan adanya kerusakan pada saluran pipa gas yang terintegrasi patah hingga pocor memicu ledakan. Masih kita dalami ini penyebabnya apa, karena mobil saat itu dalam keadaan macet berhenti. Kalau dibilang guncangan tidak ditemukan guncangan. Jadi masih kita dalami apa penyebabnya sehingga jenderal parok ini tepat. Dua korban tewas dibawa ke ruang jendasa RS Udeskar Wangi, Jibadak, sementara korban luka menjalani perawatan. Polisi mengamankan sopir, truk, dan kenderaannya. Kasus ini kini ditangani Satres Krimpol Resuka Bumi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, AIN News melaporkan. Jawa Barat, Budi Setiawan, AIN News melaporkan.